Halo, kembali lagi dengan kami Tropical Popsicle Store. Kali ini kami akan sharing ke kamu bagaimana cara membuat bantal lukis atau boneka lukis yang bisa kamu jadikan sebagai gift pernikahan teman kamu atau teman kamu yang ulang tahun. Saksikan terus ya! Bahan yang perlu disediakan untuk membuat bantal atau boneka lukis kali ini. Yang pertama kamu harus siapkan adalah kain kanvas atau biasa disebut dengan kain belacu. Ini harganya sekitar Rp10.000 per meter dengan lebar 1,5 meter. Yang kedua, untuk membuat sketsa di sini saya menggunakan pensil merek Faber-Castell. Saya menggunakan pensil HB dan pensil 2B. Oke, selanjutnya yang ketiga, alatnya yaitu cet akrilik. Saya gunakan merek Maries, ini merek lumayan murah harganya. Di sini saya menggunakan warna primer, putih, kuning, merah, biru, dan hitam. Untuk warna lain, saya biasa mengakalininya dengan mencampur-campurnya. Selanjutnya, saya juga menggunakan alat untuk menembali outline luarnya. Saya menggunakan di sini Giotto Dekor. Ini merupakan sepidol khusus kain. Ya, tidak luntur kalau kena air ya. Lanjut, saya di sini juga menggunakan crayon khusus kain dari Pentel. Di sini juga lumayan enak digunakan. Saya menggunakan yang 15 warna. Ya, tinggal segini sih sisanya. Sudah terpakai banyak. Selanjutnya, saya menggunakan kuas. Kuas yang sudah usang ini, saya biasa gunakan. Ini mereknya Lira. Saya menggunakan size yang kecil dan size yang medium. Di sini kamu bebas sih bisa menggunakan merek apa saja yang sesuai dengan kamu. Step pertama yang perlu kamu lakukan ketika membuat bantal boneka lupis ini. Ya, tentu saja membuat pola. Yaitu menggambar bentuk dasar dari objek yang kita mau. Ya, pensil HB pertama yang digunakan untuk sketsa kasar. Ketika sudah rasa cukup balancing-nya, posisinya sudah tahu mau di mana, baru kita tebali menggunakan pensil 2B. Untuk detailing, untuk mempertegas outline, jadi mudah untuk saat kita nanti pewarnaan. Itulah fungsi 2B. Seperti itu. Kali ini saya menggambar seorang perempuan yang sedang menggunakan apron dan membawa spatula. Jadi, ini ceritanya teman saya yang mau menikah ini. Dia sudah mulai membuat sarapan, makan malam untuk suaminya. Ya, tuntutan sih ya. Sudah nikah. Bukan hobi sih sebenarnya. Jadi, saya menggambar dia sedang menggunakan apron dan membawa spatula. Untuk referensi objek atau gambar, biasanya sih saya suka melihat-lihat di Pinterest, atau enggak di Freepik, atau enggak di Behange. Pokoknya itu website-website bagus sih untuk melihat referensi objek yang mau kita tuangkan ke dalam kanan. Setelah sketsa selesai, saya disini untuk kali ini saya menebalinya terlebih dahulu menggunakan spidol khusus kain tadi, supaya saya lebih mudah dalam pewarnaan. Oke, ini objek pertama ya. Nanti lanjut ke objek kedua. Ini hasilnya untuk sketsa pertama. Setelah ditelebali, lanjut ke sketsa kedua. Ini saya mau menggambar mempelai pria menggunakan baju jersey persi, karena dia merupakan seorang bobotoh. Ini hasil dua sketsa yang sudah saya tebali outline-nya. Ya, lebih jelas kan garis-garisnya memudahkan kita dalam mewarnai. Step selanjutnya adalah mewarnai. Kali ini saya mau mewarnai menggunakan crayon khusus kain tadi. Saya mau mewarnai baju jersey persi terlebih dahulu. Selanjutnya, saya mewarnai rambut prianya terlebih dahulu menggunakan warna coklat. Coklat tua. Hampir keseluruhan sketsa ini, saya warnai menggunakan crayon. Khusus untuk warna kulit, muka, tangan, kaki, saya menggunakan cat akrilik. Nah, ini dua sketsa yang bisa dibandingkan. Yang pertama, tadi saya belum menebali kembali menggunakan spidol. Sedangkan untuk sketsa yang perempuan, saya sudah kembali menebalinya menggunakan spidol hitam. Bisa dilihat perbedaannya. Step selanjutnya, ketika kita mewarnai kain menggunakan crayon adalah memanaskannya. Dengan cara sketsa, kain yang sudah ada sketsanya, ditutupi menggunakan kertas-kertas bebas apa saja. Lalu, dipanaskan menggunakan setrika. Langsung terlihat ketika kita sudah menyetrikannya, crayon itu sudah tidak lagi mudah dipudarkan atau sudah menempel pigment-pigment warnanya ke dalam kain. Selanjutnya, kita siap-siap untuk menggunakan kain yang sudah dilapisi untuk menjadi dua lapisan. Ada bagian bawah dan bagian atas. Bagian atas tentu saja si kain yang ada sketsanya. Lalu, kedua lapis kain itu disatukan menggunakan peniti-peniti yang mengelilingi sketsa tadi. Lalu, kita siap-siap mengguntingnya, sisi-sisinya. Setelah menggunting kainnya, saatnya kita menjahit. Nah, saya disini menggunakan mesin jahit singer dengan kerapatan 4 dan pola jahit tikam jejak. Tadi saya lupa bilang, sebelum proses menjahit, kita harus membalikan dulu kain yang ada sketsa yang sudah dimenai tadi harus berada di dalam. Jadi, kita menjahitnya dibalik terlebih dahulu, lalu dijahit sekelilingnya. Nah, setelah saya menjahit, saya menggunting-gunting bagian-bagian yang rounded atau yang tampak agak membulat. Sehingga nanti kalau pas kita balikan, lalu memusukkan darkron, itu lebih enak kelihatannya. Jadi, tidak terlalu kaku. Seperti itu. Bagian-bagian yang melengkung disini seperti pada area tangan, area kepala, lalu area bagian ujung-ujung sepatu. Nah, ini lubang untuk memusukkan darkron nantinya. Saya simpan di bagian bawah. Nah, setelah dibalik kainnya, kita memasukkan darkron sedikit demi sedikit sampai semua ruang bonekanya terpenuhi oleh darkron. Nah, ada kasus di mana ada bagian-bagian darkron yang kurang sehingga nanti contohnya seperti ini. Nah, bagian pipi ini kurang terisi darkron. Semua ruang telah terisi darkron. Baru deh, kita bisa menjahit bagian bawah, menutupinya, dan tadaa, selesai. Sekian video tutorial DIY boneka lukis dari kami. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oh iya, komen juga di bawah video apa sih yang mau kamu lihat dari kami. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.